Ini cukup unik bahwa ada sebuah gua yang letaknya itu berada di bawah sungai ini. Kita akan masuk ke lorong sana teman-teman. Ini untungnya ada beberapa batu yang mudah untuk kita pijaki dan kita harus berhati-hati teman-teman. Jadi 20 meter menembus gunung. Ini habis abrol ya sepertinya. Di tengah ini ada sebuah kain teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu. Di kesempatan kali ini saya berada di Kabupaten Mojokerto untuk menelusuri adanya sebuah gua yang terletak di sebuah hutan ya. Nah ini memang cukup unik. Tepat lokasinya di kejamatan Putorejo teman-teman. Karena di kejamatan ini banyak perbukitan-perbukitan dan seperti hutan bambu ya di sini yang terlihat di belakang saya. Dan lokasi gua nya berada di atas sana teman-teman. Nah nanti kita akan coba menyeberang sungai kecil ini lalu naik ke sini ya. Bila kita lihat memang kontur tanah untuk naik ini cukup sulit medannya. Namun kita akan tetap berusaha untuk naik agar teman-teman semua bisa melihat penelusuran kita dan gua nya ya. Ada apa di sana? Ikuti terus perjalanan kami ya. Kita coba langsung ke arah situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cukup sulit teman-teman. Kita coba persiapkan posisi yang mudah. Nah Alhamdulillah kita berhasil naik teman-teman. Nah kita akan lanjut lagi ya. Kita menunggu teman-teman kita untuk mencoba berusaha naik ke lokasi ini. Jadi ini kita sudah berada di atas ya teman-teman. Dari posisi kita naik ke sini tadi. Kita akan lanjut melintasi area hutan bambu ya. Nah coba kita akan naik ya. Karena menurut informasi dari masyarakat di lokasi wilayah hutan bambu ini ada sebuah lorong istana terpendam tanah. Nah ini kita itu berada di atas. Mari kita lihat dari sini ya teman-teman. Nah ini pemandangannya cukup unik dan sangat indah ya. Wow seperti ini teman-teman. Wow indah sekali ya. Berada terletak di ketinggian. Iya ada sungai di sini ada bangunan. Mungkin ini peninggalan Belanda ya. Ini bekas sungai kuno. Iya ada sungai. Di bawah juga ada. Coba kita lanjut penelusuran. Jadi sungainya ini berada di sini juga. Kita lanjut. Kita itu harus tetap berhati-hati. Karena di lokasi seperti ini itu memang rawan ular ya teman-teman. Kita akan menuncuri lokasi hutan bambu ini ya teman-teman. Burung apa kukudu 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 kakak. Gak tau ya lokasi persisnya itu sebelah mana ya teman-teman. Namun kita tetap berusaha akan mencari. Ini menurut informasi masyarakat pun lokasi di sini cukup angker. Nah ini teman-teman. Kita kok turun lagi nih arahnya ke sungai. Nah lokasinya itu berada di sebelah mana ya teman-teman. Apakah masih jauh untuk melewati lokasi ini ya. Akhirnya tidak jauh. Kalau kita lihat itu tidak jauh sih sebetulnya harusnya teman-teman. Oh kita lewat yang itu aja aliran sungai aja ya. Lalu nanti kita coba mencari lagi seperti apa lorongnya itu. Coba kita naik aja. Gak ada ya. Kita arah balik lagi kita naik lagi teman-teman. Kita cari untuk jalan naik teman-teman. Kita melewati sungai ya ini. Nah ini ada sungai. Bekas sungai yang sudah kering ini. Nah ini kan ada bekas cor teman-teman. Ini ada bekas cor. Jadi ini bener-bener sungai kuno ya teman-teman. Ih serem sekali. Saya itu takut ada ular-ular gitu loh teman-teman. Gak tahu kok kita gak ketemu-ketemu ya. Corong goanya ini. Apakah di bawah sini ya. Coba kita naik ke arah sini. Melihat posisinya ya teman-teman. Kita coba melihat ke bawah sana aja teman-teman. Kita turun lagi. Ini cukup sulit untuk mencari gua ini ya. Apakah di bawah sini ya teman-teman. Kayak agak aneh ini memang. Ya nanti kita cari dulu. Fokus mencari dan kalau sudah menemukan kita akan lanjutkan videonya teman-teman ya. Teman-teman setelah kita naik-naik. Dugaan kita itu salah teman-teman. Ternyata gua ini berada di bawah sungai. Ini cukup unik teman-teman. Bahwa ada sebuah gua. Yang letaknya itu berada di bawah sungai ini. Nah mari kita coba turun. Nah betul kan ini. Di bawah sungai. Ini ada batu-batu. Banyak batu ya. Cukup unik. Jadi sungai di ada di sana. Ternyata iya di atasnya lagi. Dan ini yang kedua ini berfungsi ya teman-teman. Lalu yang ketiga ini teman-teman. Lorongnya itu. Nah ini memang seperti jalur. Gua-gua yang difungsikan sebagai kanal ya di masa lalu. Lalu di sini ada batu-batu umpak ya. Presisi sekali. Dan ada bekas batu yang sepertinya. Unfinishing fungsinya. Untuk sebuah arca mungkin ya teman-teman. Ini ada sebuah batu yang seperti mirip arca ya. Yang belum terselesaikan sepertinya. Dan ada batu umpak-umpak ini juga belum terselesaikan. Apakah mungkin ini ada bengkel pembuatan batu-batu kuno untuk fungsinya itu untuk tempat peribadatan. Dan ini sungai ya teman-teman. Cukup unik sungainya ini. Seperti sisi ular ya. Dan kita nanti akan coba masuk teman-teman. Jadi betul kalau dugaan saya ini merupakan sebuah kanal. Karena ini pintu lorongnya menuju ke sungai. Pintu keluarnya ini. Tidak tahu ini akan menembus kemana ya. Jadi kalau teman-teman penasaran jangan di skip ya teman-teman. Kita akan masuk ke lorong sana teman-teman. Nah itu cukup jauh sekali posisinya. Oke kita coba masuk mempersiapkan peralatan untuk masuk ke lorong itu ya. Bapak masuk turun dengan kondisi yang cukup sulit ini teman-teman. Dan kita akan mencoba berusaha berhati-hati. Jadi langkah kaki kita harus seperti ini teman-teman. Untuk menuruni lokasi ini. Ini untungnya ada beberapa batu yang mudah untuk kita pejaki. Nah sudah mas. Seperti ini prosesnya cukup sulit. Jadi teman-teman kita akan lanjut menelusuri kuah ini ya. Dan kondisinya ini di bagian tengahnya ada seperti aliran sungai ya. Yang difungsikan untuk aliran sungai. Namun saat ini kering kondisinya teman-teman. Nah apakah memang kondisi kuah ini pada masa itu difungsikan untuk aliran sungai ya. Atau kanal kuno. Nah untuk pembuatan sendiri ini belum ada literasi yang menguatkan. Bahwa lokasi ini memang dibuat oleh leluhur atau di masa-masa sekarang ini ya teman-teman. Dan kita harus berhati-hati teman-teman. Karena di lokasi tempat seperti ini mungkin saja ada hewan-hewan yang cukup berbahaya. Jadi ini kita terus telusuri ya. Oh ada apa itu? Teke. Seperti ini loh mas. Dan di tengah ini ada seperti apa namanya? Kain teman-teman. Oh kita akan terus susuri. Di depan situ ada benteng. Seperti penguat dinding ini ya. Jadi di atas kuah ini merupakan sungai ya teman-teman. Sungai kecil tadi sebelum kita menuju lokasi ini. Dan ini banyak batu-batuan. Untuk penguat dinding-dindingnya. Ini habis sambul ya sepertinya. Di atas ini. Ya Allah. Cukup berbahaya. Nah ini ada lobang lagi di sini. Perjuangannya cukup luar biasa. Jadi kita ini sudah masuk di kedalaman kurang lebih 10 meter dari arah pintu masuk tadi ya teman-teman. Jadi 20 meter menembus gunung. Jadi langsung di sana itu merupakan daratan juga ya langsung. Nah ini ada celauan juga. Jadi ada bolungannya loh. Apa menuju sungai tadi loh. Atau tempat apa itu. Ya mungkin. Karena ini kan dikuatkan oleh batu-batu ini ya. Seperti ini. Penampakannya teman-teman. Wuh. Entah fungsinya apa di masa lalu. Atau kanal atau tempat persembunyian. Ataupun juga bisa dibilang ini tempat persembunyian pada masa Belanda atau Jepang ya. Dan ini ada seperti perjabung. Karena menurut catatan literasi pun belum ada yang menguatkan lokasi ini ya. Masih jarang orang yang tahu ini karena tersembunyi. Jadi ini berkedalaman 20 meter. Ketinggiannya hampir 2 meter sih mas ini. Lebih lah 2 meter setengah. Semakin ke sini semakin bagus. Nah mungkin pintunya disini sebetulnya. Nah kayak gini ya teman-teman kondisinya. Oke mungkin untuk penelusuran kali ini seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.